Sementara itu pengamanan di Sorong, Papua Barat diperketat jelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Raja Ampat 30 Desember mendatang. Ribuan pasukan termasuk penembak Jitu disiagakan. Korem 171 peraja mengerahkan 100.809 personil gabungan yang disiagakan di sejumlah titik. Selain personil TNI Polri, dalam pengamanan kali ini pihak TNI juga menempatkan puluhan penembak Jitu-nya. Pengamanan diperketat karena ancaman keamanan pasca penembakan polisi minggu petang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan Papua Barat pada tanggal 29 hingga 31 Desember mendatang.